Intro Sahabatku yang dirahmati Allah video kali ini Video kali ini meneruskan cerita yang lalu Yang pernah sedikit terputus Mengenai salah satu sahabat terbaik saya Waktu di sekolah Yang menawarkan sejumlah uang kepada saya Yang jumlah uang ini cukup banyak Cukup fantastis, cukup membuat saya heboh Pribadi saya heboh Jadi saya menegaskan kepada sahabat saya ini Bahwa sahabat saya ini Saya tidak tahu apakah sahabat ini Hanya sekedar mengetes saya Hanya sekedar kelakaran Atau memang dia serius Atau memang dia hanya candaan Saya tidak tahu Allah Alam Saya serahkan kepada Allah Dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Ketika sahabat saya sedikit mendesak Sahabat yang saya yang tadi menawarkan uang tadi Sedikit mendesak kepada saya Lalu saya memberikan jawaban Andai saja engkau datang ke rumahku Membawa uang Sejumlah Sejumlah uang Satu M Kalau satu M itu saya pernah lihat Itu satu kantong besar Satu kantong plastik besar Dan kalau uang tersebut dimasukkan ke dalam koper Mungkin satu koper Satu koper ukuran sedang Jadi kalau dua M mungkin dua koper Ini hanya sekedar Wacana ya Sahabat-sahabatku yang di luar sana Nah kemudian Saya bilang ke dia Andai saja engkau datang ke rumahku Membawa uang sebanyak itu Dua M Bahkan lebih Lima M Saya katakan Saya tetap memilih Islam Saya tidak akan Menukar Kenikmatan Kenikmatan akhirat Dengan kenikmatan dunia Yang hanya sesaat Kata saya Saya tidak akan menukar Kenikmatan akhirat Yang dijanjikan Allah Dengan uang yang Hanya sedikit Kata saya Ya mungkin Uang itu banyak Banyak untuk dunia Tapi sangat sedikit Untuk hitungan di akhirat Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Saya bilang kepada Sahabat saya tadi Jawaban saya Dan Dia cukup kaget Lalu dia bilang Munafik kamu Kata dia begitu Saya dituduh munafik Lalu saya bilang ke dia Saya bertanya kepada dia Kamu jangan asal tuduh Kamu tahu gak Munafik itu apa artinya Ya kamu munafik Kamu soalim Kata dia Kamu soalim Bahkan Kamu pura-pura alim gitu Oke Alim itu yang bagaimana Yang pasti Alim atau tidak alim Kalian tahu ya Alim itu bahasa Jawa Alim itu pura-pura Kita pura-pura soleh Pura-pura suci Saya berkata kepada dia Alim atau tidak alim Yang pasti Saya adalah seorang muslim Yang menjalankan kewajiban saya Sebagai seorang muslim Dengan sholat imah waktu Dengan menjalankan puasa Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya Lalu apa hubungannya dengan Dengan apa yang kamu katakan Tentang munafik Sedangkan kalau kamu tahu Arti munafik itu adalah Orang yang Kalau berjanji Dia ingkar Kemudian orang yang Tidak amanah Saya bilang gitu Lalu apa alasannya Ya kamu munafik aja Kata dia Ini sedikit membuat Saya tertawa Dan saya tidak merasa Tersinggung dengan Celotehnya dia Candaan dia Karena memang Pada dasarnya Sahabat-sahabat yang Seperti ini Tidak perlu Ditanggepi dengan serius Kenapa Karena memang Mereka juga butuh Butuh jalan Butuh jalan hidayah Yang memang Tidak mudah Untuk meraih hidayah itu Sahabat-sahabatku Yang dirahmati Allah Ketika sahabat saya ini Bilang kepada saya Mengatakan Saya munafik Lalu saya bilang Kamu tahu gak surga Surga itu Nikmatnya luar biasa Dan surga itu Dijanjikan di dalam Islam Di dalam Al-Quran Dan kami Kami selaku muslim Sangat meyakini Keberadaan surga itu Surga itu adalah Kenikmatan Yang tidak setara Dengan dunia Bahkan tidak ada Bandingannya Lalu Saya bilang Kenikmatan surga itu Tidak pernah terlihat Oleh mata Tidak pernah Terdengar oleh telinga Dan tidak akan Pernah terlintas Di hati manusia Kata saya kan gitu Lalu sahabat saya ini Terus membujuk saya Bener gak nih Nih aku lihat nih Rekeningku Kata dia begitu Lalu dia menyodorkan Rekening Rekening dua bank Dua tabungan Dan saya merasa Saya tidak perlu melihatnya Dan saya merasa Saya sudah tidak menanggepin dia Lalu akhirnya Kami pun pertemuan kami Dengan singkat Tidak terlalu lama Saya bilang Saya saat ini Mau ada tamu di rumah Jadi saya gak bisa lama-lama Sungguh luar biasa Sahabat saya ini Sahabat saya ini Ada sahabat yang terbaik Buat saya Dan saya berdoa Mudah-mudahan Beliau selalu sehat Dan selalu Bertambah Rizkinya Oke teman-teman Sahabatku yang dimuliakan Allah Ini adalah Kisah Kisah Sambungan dari kemarin Video kemarin Mengenai sahabat saya Yang menawarkan saya Sejumlah uang Jadi Sahabat-sahabatku Yang di luas sana Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa sebagai muslim Yang taat kepada Allah Kita meyakini Bahwa Pahala Pahala yang Allah Janjikan Di akhirat kelak itu Sangat-sangat luar biasa Bahkan Kita hidup di dunia ini Hanya 1,5 jam Hitungan akhirat Jadi sangat sedikit Sangat sebentar Kita hidup di dunia ini Hanya sebentar Teman-teman Jadi Jangan lupa Jangan lupa bahwa Kehidupan akhirat nanti Adalah kehidupan yang lebih kekal Dari dunia Kehidupan yang kekal Dan selamanya Tidak akan pernah mati Dan itu adalah kehidupan yang abadi Itu adalah kampung kita sebenarnya Jadi apapun yang Apapun yang di Diiming-imingi Kata orang Jawa Iming-imingi Diiming-imingi Kepada kita Baik harta Maupun tahta Jabatan Dan lain-lain Kita gak perlu silau Kita gak perlu Tertarik Kita gak perlu Intinya gak perlu silau Gak perlu tertarik Karena akan menjumuskan kita Kedalam Dosa yang Lebih banyak Tetap kita Tawakal kepada Allah Tetap kita beriman kepada Allah Tetap kita meminta kepada Allah Apapun kondisi kita Apapun keadaan kita Baik suka Maupun duka Baik kita dalam keadaan Ekonomi yang susah Baik kita dalam keadaan Terpuruk Dan lain-lain Tetap kita berpegang teguh Kepada iman kita Bahwasannya Tidak ada satupun Yang bisa menolong kita Selain Allah Sahabatku yang dirahmati Allah Ini adalah Seklumit cerita Kisah saya Bersama Bersama orang-orang Sampai saya kehilangan Kata-kata ya Bersama orang-orang Yang pernah saya temui Dan Selalu akan banyak Orang-orang di luar sana Yang akan Saya temui Berbagai macam tipe Berbagai macam watak Dan Karakter Dan tentunya Sebagai muslim Yang taat kepada Allah Kita menjaga Iman dan takwa kita Kepada Allah Dan mudah-mudahan Kita semua Selalu Dalam keadaan Iman Islam Dan kita nanti Diwafatkan Allah Dalam keadaan kita Beriman Dan tentunya Kita menjadi Bagian dari Umat Rasulullah Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Para sahabat Yang dirahmati Allah Cukup sekian video dari saya Mohon maaf Apabila saya ada Salah kata Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati